Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak akan mengajak kalian untuk membahas mengenai Olimpiade Tokyo 2020 cabang sepak bola yang sudah mencapai babak final Brazil dan Spanyol akan bertemu di Laga Akbar tersebut Siapakah yang bakal berhasil meraih medal imas? Yuk kita simak pembahasan selengkapnya gengs, check it out! Jadwal Final Sepak Bola Olimpiade Tokyo Spanyol vs Brazil Cabang sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 sudah memasuki babak final akhir pekan ini Duel partai puncak itu mempertemukan Spanyol vs Brazil Spanyol dan Brazil memastikan tiket final tersebut setelah melewati lawannya masing-masing di semifinal Selasa 3 Agustus 2021 sore waktu Indonesia bagian Barat Tetapi perjuangan keduanya tidaklah mudah karena harus melewati 120 menit dan bahkan adu finalti Brazil lebih dulu menghadapi Meksiko di Kasima Stadium Meski diunggulkan, Brazil kesulitan menembus pertahanan Meksiko Total 12 items yang dilepaskan tidak satu pun berujung gol 6 items on target semuanya dimentahkan keeper Meksiko, Guillermo Ocoa Setelah melalui 120 menit, Brazil dan Meksiko harus menuntaskan lewat adu finalti Pada drama tos-tosan ini, Brazil menang 4-1 setelah 2 penendang Meksiko gagal Yanni Eduardo Aguere dan Johan Vasquez Sementara 4 eksekutor Brazil berhasil menuntaskan tugasnya Spanyol juga mendapat perlawanan sengit dari Jepang yang bermain rapat sepanjang pertandingan Total 20 items dibuat, 6 diantaranya on goal Kosei Tani di bawah mistar Jepang membuat penyelamatan demi penyelamatan Tetapi Tani tak berkutik ketika sepakan melengkung Marco Asensio di menit ke-115 Mematikan harapan Jepang untuk lolos Spanyol menang 1-0 dan berhak menghadapi Brazil di final Ini adalah pertemuan pertama kedua tim di final cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 Kebetulan Spanyol dan Brazil sama-sama sudah pernah meraih medali mas Tim Matador lebih dulu meraihnya pada 1992 dan sempat gagal di final 2000 Brazil duluan gagal di final 1996 sebelum membalas di Rio de Janeiro 2016 Spanyol vs Brazil di Internasional Yokohama Stadium Sabtu 7 Agustus 2021 Siapa yang bakal menang, gengs? Brazil tembus final sepak bola Olimpiade Tokyo garansi bedali ke-7 Brazil sukses menegaskan status mereka sebagai tim sepak bola pria paling sukses di ajang Olimpiade Dalam tiga edisi terkini, Olimpiade Brazil selalu mencapai final Sebelum Tokyo 2020, Selecau juga menapak hingga laga puncak di Rio 2016 dan London 2012 Pada 2012, Brazil harus puas dengan raihan medali perak usai kalah 1-2 dari Meksiko di partai final Olimpiade London Pedih kekalahan tersebut ditebus 4 tahun berselang oleh Neymar Junior dan kawan-kawan Tampil sebagai tuan rumah, medali emas Olimpiade sukses di Sabat Brazil di Rio 2016 Medali emas kali itu dipastikan via kemenangan adu final T-54 atas Jerman Artinya, Brazil kian menajamkan status mereka sebagai tim tersukses di sepanjang sejarah sepak bola Olimpiade Label itu mengacu kepada banyaknya perolehan medali Turut menghitung pencapaian di Tokyo 2020, Selecau tercatat mengkoleksi total 7 pedali selama berpartisipasi di Olimpiade Perinciannya berhasil mendulang 1 pedali emas pada edisi 2016 3 perak pada edisi 1984, 1988, 2012 dan 2 perunggu pada edisi 1996 serta 2008 Sementara Spanyol lolos ke final untuk ketiga kalinya Mereka menjadi juara pada 1992 dan merebut perak pada 2000 Olimpiade Tokyo memasuki babak final, Ricard Lisson masih top score Kompetisi sepak bola Olimpiade Tokyo akan memasuki babak perebutan medali Pemain Brazil, Ricard Lisson masih harus berjuang mempertahankan posisinya sebagai top score Dua laga terakhir Olimpiade Tokyo akan mempertemukan Jepang dan Meksiko dalam perebutan medali perunggu 6 Agustus Sehari setelahnya, Brazil dan Spanyol akan berebut medali emas Dua laga itu akan jadi arena terakhir berebut posisi top score Bintang timnas Brazil, Ricard Lisson saat ini ada di puncak daftar pencetak gol terbanyak Pemain Evertan yang dipanggil sebagai salah satu dari tiga pemain senior tim Brazil itu sudah mengkoleksi 5 gol Posisinya belum aman Dua laga terakhir Olimpiade kali ini antara lain akan memberi kesempatan bagi Takefusa Kubo dari Jepang Rafa Mir Spanyol serta Sebastian Cordova dan Henry Martin Meksiko untuk mengejarnya Kempatnya sudah mengemas 3 gol Olimpiade Tokyo 2020 Agar 1.063 menit Pedri tak sia-sia Pedri sudah habis-habisan diforsir tenaganya oleh timnas Spanyol Kini saatnya tim Matador membantu Pedri meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 Pedri memang tak ada istirahatnya musim ini Dia sudah melakoni 72 pertandingan bersama klub dan juga timnas hingga Juli 2021 Penampilan terakhir Pedri adalah saat Spanyol menghadapi Jepang di semifinal Olimpiade 2020 Selasa 3 Juli 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat Pedri terlihat kelelahan dan sulit membangun serangan dengan baik Sehingga harus ditarik keluar menjelang waktu normal habis Beruntung setelah Pedri keluar Spanyol mampu menang 1-0 lewat gol Marco Asensio di menit ke-115 Dan lolos ke final menantang Brazil Keberhasilan Spanyol melaju ke final tentu jadi momen yang ditunggu-tunggu Pedri Mengingat dia sudah berkorban banyak untuk negaranya di ajang besar Di Olimpiade, Pedri selalu jadi starter dengan total 5 pertandingan Total menit mainnya mencapai 439 menit atau jika di rata-rata hampir penuh Padahal Pedri belum punya waktu istirahat banyak mengingat dia sudah tampil Hingga semifinal Euro 2020 bersama tim senior Sama saja seperti di Olimpiade, Pedri juga selalu dimainkan Luis Enrique sedari laga pertama hingga 4 besar Dilansir ESPN, Pedri sudah mengkoleksi sekitar 1.068 menit Main bersama Spanyol di dua ajang berbeda Rata-ratanya adalah sekitar lebih dari satu pertandingan penuh Wajar saja mengingat Spanyol tidak pernah menang lewat waktu normal di fase gugur Sekali lewat 120 menit dan sekali lewat adu final T Bahkan saat dikalahkan Italia di semifinal juga lewat final T Di Olimpiade pun Spanyol juga lolos ke final dengan dua kali memainkan babak tambahan waktu Melihat pengorbanan besar yang sudah diberikan pemuda bernama lengkap Pedro Gonzalez Lopez Makam Dali Emas Olimpiade Tokyo 2020 bakal jadi penutup musim panas yang manis Bisakah Pedri membawa La Rojita meraihnya? Kita tunggu saja hasil akhir final sepak bola Olimpiade 2020 Spanyol versus Brazil 7 Agustus nanti Nah itulah tadi pembahasan menarik seputar Olimpiade Tokyo 2020 cabang olahraga sepak bola genks Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari kakak Spasy tentunya See you genks! Terima kasih telah menonton!